Intro 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 Aduh Gua ngapain disini ya? Kita mau ngomongin Pokemon Go Hah? Pokemon Go? Oh game yang sebenernya belum rilis di Indonesia Cuman udah banyak yang unduh ya? Dan katanya sih banyak masalah karena game itu Ya beritanya penting sih Tapi ga penting buat dia omongin Intro MBDC News Flash Kayaknya semua orang belum pada bosen ya untuk membahas Pokemon Go Gua lagi buka website berita, isinya Pokemon Go Gua lagi buka sosial media gua, isinya Pokemon Go Gua buka video Youtube, isinya Pokemon Go juga Game hasil kerja sama Pokemon Company dan Niantic ini sebenernya belum rilis di Indonesia Cuman rencananya pengen rilis di Asia akhir bulan ini Tapi emang pada dasarnya orang Indonesia tuh Ga sabaran banget untuk bisa main game ini Jadi ya mereka punya banyak cara untuk ngedownload Dengan cara Kandiri cucip setorongnya Dan sekarang banyak banget orang-orang yang sibuk nanggepin Pokemon Nah, emangnya lo pikir Pokemon serang ditangkepin? Pikachu Pika 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 Pikachu Pika 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 Ivy Sar Ivy Sar Tuh, kebukti kan kalo game ini tuh banyak banget bikin masalah Eh, tapi tunggu dulu deh Ini game apa mantan deh? Kok banyak banget bikin masalah? Hahaha Oke, kalo ga percaya lo tinggal Baca nih berita-berita yang ini Coba deh lo bayangin jadi seburonan ini Percuma banget kan lo udah banyak banget nanggep Pokemon Tapi ujung-ujungnya lo masuk penjara lagi Hahaha Kelakuan aneh para trainer ini udah sering mati sindir Laut video dan meme yang bertebaran di sosial media Lo bisa liat disini Gimana? Masih minat gak main Pokemon Go? Soalnya katanya kalo di game ini nanggepin Pokemonnya tuh susah-susah gampang Tapi gue ada satu narasumber nih yang bisa gue tanyain nih Pikachu, I choose you! Wih, ini dia nih, Pikachu Susah ga sih nanggepin Pokemon di Pokemon Go? Pipi, pipi, pikachu Oh, kalo kata dia Pikachu itu termasuk Pokemon yang langka Jadi susah dicarinya Pikaaaaa Tapi kata dia lagi nih Lebih susah nyari jodoh dimana nyari Pikachu Bisa aja deh Klang klang Kalo lo pengen anggap Pokemon yang banyak Lo mesti bisa menjelajah ke banyak tempat Kalo pekerjaan lo cuma ada di depan komputer doang Lo dijamin kalah sama trainer-trainer yang lain Nah, gue saranin nih ya Untuk lo ganti profesi atau ganti pekerjaan Di artikel MBDC yang ini nih Ada beberapa profesi yang cocok banget Buat kamu yang obsesi jadi trainer terbaik sedunia Tapi kayaknya susah sih kalo sedunia Ya minimal sekomplek lo aja Yang pertama, lo bisa jadi ditukang sama Jack Karena dia naik motor jadi lincah kalo menangkap Pokemon atau battle di gym Bang, ke minimarket depan ya? Boleh Lepin lewat puncak ya Lagi udah mau all trash disana Yuk Eh bang 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 Yang kedua Lo bisa jadi peragang keliling Namanya juga peragang keliling Pasti lebih gampang kalo mau keliling nyari Pokemon Ya gak? Eh, gak habis Eh bang Berapa ini bang semangkok? Bubur Boleh kemeng kapan lagi ya? Lagi Cak Rizad nih disperang Bentar ya Yang ketiga, lo bisa jadi pengamen Gak terikat waktu tapi tetep dapet duit Jadi lo bebes mounting Pokemon kapan aja? Abang aja tuh nyanyi Kenapa vokalisnya? Ini ada monster dulu Ada aja ada Bukan ada sekolah bang Menguasa, menguasa Berilah hambamu Pokemon Trong trang Selain jadi pedagang keliling Atau pengamen Atau tukang ojek Lo bisa jadi kene Bisa jadi kurir Atau mungkin tukang minyak Ya atau profesi lain Yang kerjaannya tuh mobile Keliling-keliling Kalo misal lo masih bingung Lo tinggal rewind video ini Dan baca semua artikel MBDC Yang udah gue bagiin tadi Trong trang Gue jadi penasaran nih Pokemon yang paling susah dicari tuh apa ya? Kalo gue kebetulan lagi nyari-cari Zard Emang susah banget sih nyari-cari Zard Tuh, cari Zard di belakang lo Hah? Mana? Mana sih? Mana cari Zard? Lo bohong ya sama gue? Lo suka main Pokemon gue? Kira-kira Pokemon apa yang paling susah ditangkep ya? Kasih tau ya di kolom komen nangkepnya dimana? Kalo misal lo mau nonton Petty lagi ngebahas santu Ada di video yang ini Kalo lo mau nonton episode news flash yang lain Ada di video yang ini Dan untuk hal menarik lainnya Ada di tombol i yang ada di atas Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa cek kolom deskripsi di bawah Oke? Sampai jumpa di MBDC unboxing berikutnya HAHAHAHAHAHA